Jadi kemarin tuh kita diminta lagi ke klinik dokter kartikal untuk merenovasi ini karena ada pembangunan lagi Langsung aja kita aksikan muralnya Pertama kita bikin backgroundnya dulu Lalu kita bentuk objek-objek muralnya Sumpah ini pake cat semprot enak banget rasanya Walaupun agak rumit tapi ini cukup bikin candu Oke kita blok area sini, kita blok Kita kasih bentuk-bentuk yang lebih jelas lagi Nah tahap selanjutnya kita memasuki proses kuasa Yang tadinya kita set 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 Sekarang kita membutuhkan kelembutan Harus bener-bener dengan kelembutan Apalagi bikin garis-garis seperti ini Ini harus sedikit tahan nafas Sepertinya sudah cukup, bagaimana hasilnya? Mari kita lihat Wah, keren banget bukan? Mural sepertinya sangat cocok untuk diletakkan di playground atau di kamar anak Kita bisa bayangkan betapa senengnya anak-anak kalau ngeliat ini Dan di tembok baliknya ada gambar rumah-rumah Yang tentunya bertemakan anak-anak juga Oke sampai ketemu di project mural berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!